Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nor Atiyah, NIMS 1810912220024 Dari Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, Angkatan 2018 Saya akan menjelaskan tentang materi ketiga mata kuliah penulisan ilmiah yang berjudul Perencanaan Penulisan Ilmiah Nah, dalam proses penyusunan penulisan ilmiah terdapat 5 tahap Yaitu yang pertama tahap persiapan, lalu tahap pengumpulan data, tahap pengorganisasian atau pengonsepan, lalu tahap penyuntingan konsep, dan yang terakhir adalah tahap penyuntingan Yang pertama, tahap persiapan Nah, pada tahap persiapan, penulis suatu karya ilmiah harus mempersiapkan topik apa yang akan dibahas Hal ini berarti penulis harus menentukan apa yang dibahas dalam tulisannya Dalam tahap ini, penulis memilih masalah atau topik yang akan dibahas dan melakukan suatu pembatasan terhadap topik tersebut Yang kedua, tahap pengumpulan data Tahap pengumpulan data ini dilakukan melalui pengamatan peristiwa Mencari informasi melalui wawancara informan Mencari informasi melalui pencatatan dokumen dalam kartu data Melakukan eksperimen di laboratorium Melakukan rekaman audio Maupun mencatatan lapangan yang lengkap yang diperlukan dalam tahap-tahap penelitian Nah, pada tahap pengumpulan data ini, ada beberapa hal yang harus dilakukan Yaitu yang pertama, melakukan pencarian berbagai keterangan dari bahan bacaan atau referensi tentang karya tulis yang kita buat Yang kedua, melakukan pengumpulan keterangan dari pihak-pihak yang mengetahui masalah yang akan dijadikan tema dalam karya ilmiah kita Yang ketiga, melakukan pengamatan langsung atau observasi ke obyek yang akan diteliti dan dijadikan tema dari karya ilmiah kita Dan yang terakhir, melakukan percobaan di laboratorium atau pengujian data di lapangan jika memang perlu dilakukan Tahap selanjutnya adalah tahap pengorganisasian atau pengkonsepan Nah, pada tahap pengorganisasian atau pengonsepan ini adalah kita melakukan penyeleksian data yang kita peroleh dari berbagai referensi dan sumber media Yang dapat membantu proses dalam karya ilmiah kita dan kemudian kita mengelompokkan bahan dari berbagai referensi Tahap selanjutnya yaitu tahap penyuntingan konsep Nah, sebelum mengetik konsep yang sudah kita buat, penelitian itu harus memeriksa data yang sudah dianalisis tersebut Hal-hal yang tidak koheren atau penjelasan yang berulang-ulang maka itu dapat diedit pada tahap penyuntingan konsep ini Nah, tahap ini itu bertujuan untuk melengkapi data yang dirasa masih kurang, membuang dan mengedit data yang dirasa tidak relevan Serta tidak cocok dengan pokok bahasan karya ilmiah yang kita buat Dan tahap yang terakhir dalam membuat penyusunan penulisan ilmiah yaitu tahap penyajian Nah, dalam tahap penyajian ini peneliti itu siap untuk menyusun karya ilmiah tersebut agar karya ilmiah ini dapat dibaca oleh orang lain Maka dari itu penataan segi teknis dan materinya harus diperhatikan dengan cermat oleh peneliti karya ilmiah Nah, teknik penyajian karya ilmiah itu harus memerhatikan beberapa poin Yang pertama yaitu segi kerapian dan kebersihan karya ilmiah itu Serta tata letak atau layak untuk unsur-unsurnya dalam format karya ilmiah Misalnya pada halaman pembuka, halaman judul, daftar isi, daftar tabel, daftar grafik, daftar gambar, maupun daftar pustaka dan sebagainya Secara garis besarnya, struktur penyajian karya ilmiah itu terdiri atas beberapa bagian Yaitu ada pendahuluan, lalu pokok bahasan, dan penutup Nah, dengan demikian sebuah karya ilmiah itu akan selalu mulai dengan suatu pengantar yang menuju ke pokok pembahasan Dan diakhiri dengan penutup yang dapat berupa simpulan maupun rekomendasi atau saran Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang langkah dalam perencanaan penulisan ilmiah Nah, langkahnya itu yang pertama yaitu pemilihan topik Yang kedua melakukan pembatasan topik Yang ketiga pemilihan judul penulisan ilmiah Lalu selanjutnya menentukan tujuan penulisannya Lalu menentukan kerangka-karangan Dan yang terakhir melakukan langkah-langkah penulisan ilmiah Pemilihan topik Pemilihan topik ini merupakan tahap paling awal dari suatu penulisan ilmiah Nah, topik atau masalah penelitian yang akan digunakan oleh penulisan dapat bersumber atau berasal dari penulis itu sendiri Ataupun berasal dari orang lain seperti para ahli Dosen atau teman dan bisa berasal dari buku referensi atau bahan bacaan yang telah dibaca penulis Nah, dalam pemilihan masalah atau topik itu harus mempertimbangkan beberapa hal Yaitu topik yang akan dipilih harus yang ada di sekitar penulis Yang kedua, topik yang dipakai harus topik yang paling menarik dari topik yang ada Yang ketiga, pembahasan harus terpusat pada segi lingkup yang sempit dan terbatas Lalu memiliki data dan fakta yang objektif dan mencukupi Harus diketahui prinsip-prinsip ilmiahnya meskipun itu hanya sedikit Dan harus memiliki sumber acuan atau bahan kepustakaan yang bisa dijadikan referensi dalam menulis karya tulis ilmiah ini Selanjutnya, pembatasan topik Suatu topik yang telah kita tentukan itu juga harus dibatasi Karena topik yang baik adalah topik yang mempunyai lingkup yang terbatas Nah, dalam memilih dan menentukan topik masalah Seringkali kita itu menemukan keterbatasan berupa 5M yang harus disesuaikan dengan kebutuhan kita Yaitu yang pertama, minat Masalah sebaiknya sesuai dengan minat penulisnya Yang kedua, mampu dilaksanakan Masalah atau topik yang akan dipilih itu harus bisa dilaksanakan dengan baik Yang ketiga, mudah dilaksanakan Lalu mudah dibuat masalah yang lebih luas Dan manfaatnya, penelitian harus bermanfaat dan dapat digunakan hasilnya Selanjutnya, yaitu pemilihan judul Penentuan judul karya ilmiah itu harus dapat menjawab pertanyaan yang mengandung unsur 4W plus 1H Yaitu what, apa, why, kenapa, who, siapa, where, dimana, dan how, bagaimana Pemilihan judul akan menggambarkan tingkat kedalaman dan capupan dari sebuah penelitian yang akan dibahas Bagi pembaca, judul akan dianggap mewakili bobot sebuah hasil penelitian yang ditulis Bahkan merupakan gambaran mutu tulisan yang akan digarap Selanjutnya, penentuan tujuan penulisan Nah, menetapkan tujuan Yaitu Menyampaikan maksud dari penulisan karya ilmiah Atau penelitian yang akan dibuat Sehingga pembaca dapat mengetahui manfaat yang diperoleh dari karangan ilmiah tersebut Nah, namun kita itu harus sesama Seringkali penulis itu memberikan tujuan yang sangat luas Sehingga topik yang dibahas itu keluar dari apa yang sudah dibataskan Karena itu kita harus membuat tujuan yang memang padat dan jelas Sehingga topik kita itu sesuai dengan tujuan kita Dan batasan yang telah kita tentukan Lalu, kita menentukan kerangka karangan Nah, kerangka karangan itu akan membuat penulisan lebih terarah Dan sesuai dengan tujuan dibuatnya karangan ilmiah tersebut Supaya tidak melenceng terlalu jauh Karena kerangka karangan itu merupakan suatu rencana kerja Yang membuat garis-garis besar dari suatu tulisan Nah, kerangka karangan itu harus disusun secara sistematis, logis, jelas, terstruktur, dan teratur Selanjutnya, kita melakukan langkah-langkah dari penulisan ilmiahnya sendiri Yang pertama, kita itu dapat melakukan observasi dan menetapkan masalah dan tujuan Langkah awal dalam penulisan ilmiah yaitu melakukan pengamatan atas objek yang diteliti Dan menetapkan masalah dan tujuan yang akan diteliti Yang kedua, kita itu menyusun hipotesis atau dugaan sementara Nah, kita itu menyusun dugaan-dugaan yang menjadi penyebab dari objek penelitian kita Lalu, kita menyusun rancangan penelitiannya Nah, ini itu merupakan kerangka kerja bagi penelitian yang dilakukan Selanjutnya, kita melakukan percobaan berdasarkan metode yang telah dirancanakan dan kita telah tentukan Kegiatan nyata dari proses penelitian dalam bentuk percobaan terkait penelitian yang dilakukan Lalu, melaksanakan pengamatan dan pengumpulan data Setelah melakukan percobaan atas objek penelitian Maka selanjutnya melakukan pengamatan pada objek penelitian Lalu, menganalisis dan menginterpretasikan data Menjelaskan segala kondisi yang terjadi pada saat pengamatan ataupun penelitian Lalu, kita mulai merumuskan kesimpulan Menarik kesimpulan dari semua proses percobaan, pengamatan, penganalisaan, dan penginterpretasian terhadap objek penelitian Dan yang terakhir, kita melaporkan hasil penelitian yang telah kita lakukan Langkah inilah yang sesungguhnya merupakan proses penulisan karangan ilmiah Karena pada langkah ini, kita telah menyusun sebuah karya tulis ilmiah yang akan memberikan manfaat bagi para pembacanya Nah, sekian pembahasan materi dari saya tentang perencanaan penulisan ilmiah Salah silat mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!